selamat menikmati selamat menikmati murah status nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi dengan channel serba kreatif ideas nah channel ini membahas seputar bangunan atau pembuatan rumah atau pemasangan granit dan lain-lain nah yang membutuhkan tenaga atau pulih atau butuh konsultasi silahkan tinggalkan di kolom komentar dan mohon di like di share komen dan subscribe semoga bermanfaat di serba kreatif ideas untuk proses pemasangan sehari sudah dapat ini 2 meter kali 1 meter 60 ya ini yang ini juga sama 2 meter kali 160 ya ini 1 meter setengah lah ya kali 1 meter 60 atau ini total ini berapa meter nih nah ini saya buat tempat tempat sabun disini tempat sabun disini ini kan belum dinat masih bolong-bolong ya tempat sabun nah disini rencana pintu pintu kita pasang nah ini kita penutupan ini dulu besok bisa proses di plaster langsung dipasang keramik untuk besok besok disini rencana seperti itu nah disini di besok di besok mungkin sudah beres semua sudah beres untuk pemasangan closet pemasangan pintu dan pemasangan keramik yang sebelah itu mungkin bisa sudah beres oke di semangat videonya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe oke terima kasih yang sudah bergabung yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan saya di kolom komentar nah karena ini guys kemarin kan kita kasih lupa di situ karena disini disini kemarin belum kita jebol disini lewat dalam jadi prosesnya rupat lah kalau lewat sini tapi kalau lewat situ kan bebas nah sekarang mungkin besok kan tinggal ini pasang keramik kiri kanan sama pelamir jadi sudah beres oke lewat sini enggak apa-apa oke nah yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan di subscribe-nya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk kali ini kita prosesnya pemasangan pintu jadi tadi kita ukur kita ukur lalu kita timbang disini sudah saya ditandar untuk timbangan ya terus disini kita sudah tancapkan untuk bautnya nah tadi kita bur sampai tembus nah supaya tepat sasaran untuk kita pasang pisar ya caranya seperti itu jadi kiri kanan jadi bautnya ada 6 guys ada 6 1,2,3,4,5,6 masing-masing 3 ya oke disini terus videonya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe-nya disini saya akan memberikan trik aja untuk pemasangannya reget jadi enggak saya bisa video sendirian guys road karena tempatnya oke semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis terima kasih nanti saya akan sempirkan lagi untuk prosesnya nah disini untuk disini sudah saya isi dengan triplek ya untuk bautnya yang di esel pintu nanti ini itu wajib agar enggak ambrol saat dipasang pintu oke kita mulai pasang untuk pisernya guys oke guys kita akan bebek untuk pengalaman ya guys ya ini kan enggak ada karetnya untuk close head kan enggak ada karetnya nah untuk cara mengakalnya kita ini tadi over shock ya tiga sampai ke tiga tim ke empat tim nah seperti ini ini kita potong kita potong kita ambil dikit aja guys ini guys yang penting nah ini langsung masuk ke sini langsung masuk ke klosetnya guys ini disini pas karena enggak ada karetnya biasanya kan ada karetnya disini guys untuk kloset biasanya ada karetnya tapi ini enggak jadi kita takal buat ini nah ini kita pasang nanti kita lem kalau kita kasih semen oke semoga bermanfaat dan bismatresonafis terima kasih nanti pemasangannya pakai viser guys disini bautnya sudah siap tapi kok enggak ada visernya guys enggak ada visernya cuma bautnya aja nih guys nah untuk proses selanjutnya kita tinggal proses senat ya untuk lamir sudah beres semua tempat sabun sudah beres jadi selanjutnya proses senat terus pasang pintu ini nah itu beres pintunya juga sudah siap di sini untuk pintunya seperti ini lumayan bagus lumayan bagus untuk ini nanti kalau sudah jadi kita setelkan lagi oke jangan lupa dilihat di share komentar di subscribe nya oke guys sekarang kita review untuk kamar mandi yang sudah jadi ya sudah jadi tinggal proses untuk nap yang bawah oke kita masuk nah disini pintu gelap guys untuk pintu seret mudah ditutup mudah dibuka ya kita masuk seret untuk pintu ini harganya kurang lebih 500an 500 sudah kunci seperti ini maaf tadi enggak sempat eh syuting untuk pemasangan ini yang belum tahu bisa ditanyakan di kolom komentar nanti saya jelaskan cara membukanya ini kadangnya ada yang susah ini cara membuka dan cara pasangnya guys ya kita kalau ada yang keman-keman yang minta disepilkan silahkan nah disini sudah siap untuk closet sudah siap pakai sudah siap pakai nah disini tempat cabun tempat sabun ya sementara tempat ini dulu guys nah ini juga tempat cabun nah ini sudah dibuka ya sudah bisa dipakai ya seperti ini untuk harganya saya enggak tahu berapa enggak tahu karena anda ikut beli nah disini shower sudah saya pasang shower biasa aja showernya biasa ya showernya biasa ini harganya cuma kalau di tiktok cuma 75 ribu kalau 120 ribu itu katanya dapat ini dapat ini terus dapat kerang dapur biasanya seperti itu untuk satu paket untuk kerangnya pemasangan sudah lunas semua sudah beres nah kita review untuk ini guys dit kuasa ini dit kuasa ini kuasa ini banyak kuasa ini banyak kuasa ini banyak nah disini untuk pintunya sudah ya penuh cara mengucinya disini guys kalau kita didalem kan mengucinya disini mukanya dari sini ini dikini dikunci enggak ada kuncinya ini ini enggak bisa dibuka kalau dari dalam bisa seperti ini cara kuncinya cara kerjanya oke semata videonya jangan lupa di like share comment dan di subscribe nah ini untuk ukuran tempat cabunya kita buat kesini 20 menurut lebar mengikuti keramiknya yang desainnya cuma pendek nanti misalnya kan ada sampo dan lain-lain guys jadi tempatnya nah ini butuh kemiringan kesini sedikit agar airnya enggak mengenang ini dibuat miring turun sekitar setengah senti enggak apa-apa nantikan airnya bisa langsung kesini ini bekas itu bekas sabun jadi enggak sampai ke enggak sampai mengenang disini oke untuk hasilnya cakep maksimal untuk buangan lantai sudah siap semua sudah beres narutana disini bak beli banyak beli seperti itu guys jadi kan sudah ada keran siap dan disitu keran untuk yang disini ini kan banyak dari situ sampai sini jadi eh buang persen aja disitu terus ya tutoklah semuanya sudah beres nah untuk keramiknya habis sekitar 30 meter untuk dindingnya 2 meter setengah 2 meter 25 kali 2 meter itu habis kurang lebih 12 sampai 13 dus keramik ya itu masih sisa sedikit kita 1 dus lah jadi 13 an karena belinya kemarin 14 terus nah yang sayangnya disini tapi sudah kuat dan kuat dan maksimal sayangnya disini pada bambu jadi kurang maksimal kurang rapi nah kalau mau lebih rapi kan ini di pelakon set-set beres semua beres sudah oke 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 sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like di share komen dan di subscribe nya nah untuk dana nah untuk dana kurang lebih buat seperti ini ya guys ya kurang lebih kalau 2 setengah kali 2 meter dananya sekitar 5 jutaan lah guys sekitar 5 jutaan ya 5 jutaan itu sejadilah kalau untuk ini kamar mandi seperti ini oke kembali lagi ya bergabung silahkan di like share komen dan subscribe nya guys oke kita am呀 am ya